Hai berawal dari cerita saat kami sedang asyik membakar sate karena bertepatan dengan hari raya idul adha kami sengaja merayakannya dengan membakar sate untuk dimakan bersama-sama kawan-kawan semuanya akan tetapi terjadilah hal yang tidak diinginkan dan seperti inilah ceritanya ada yang belum subscribe ya subscribe dong karena sudah direncanakan dari hari-hari sebelumnya untuk hari raya idul adha kami merayakannya dengan membuat sate untuk dimakan bersama teman yang bisa hadir semuanya dan kebetulan kami ada daging kambing dan daging sapi yang lumayan cukup banyak kami pastikan semuanya pasti akan kebagian setelah ada beberapa teman yang datang mereka pun langsung mengambil tugas masing-masing dan setelah beberapa lama sate pun sudah siap untuk dibakar teman-teman teman-teman yang lainnya juga sudah mempersiapkan bumbu-bumbu yang dibutuhkan meskipun dengan memakai alat yang sangat sederhana tidak menjadi masalah bagi kami karena memang ada beberapa teman yang sudah profesional melakukan pekerjaan ini dan untuk menunggu satenya matang teman-teman yang lain mempersiapkan nasi dan tidak lupa mempersiapkan juga minuman segar yang pastinya nanti sangat dibutuhkan dan ada juga teman-teman yang beristirahat karena lebih dulu kecapekan untuk pembakaran yang kedua kali kami siapkan bumbu kecap untuk dioleskan ke daging dan setelah itu siap untuk dibakar lagi aroma pembakaran pun sudah tercium sangat harum dan ternyata eh ternyata karena aroma pembakaran sate itulah yang memicu datangnya banyak orang berbondong-bondong menyerbu kami dan kami pun bersiap-siaga untuk mengantisipasi hal itu supaya tidak terjadi keributan yang menegangkan akan tetapi bukan itulah permasalahannya karena setelah selesai acara makan-makan dan sebagian teman sudah pada pulang timbulah permasalahan baru terpaksa teman-teman yang ada di lokasi harus menghadapi masalah itu dan anehnya teman-teman yang sudah pulang pun juga merasakan efeknya permasalahan itu pada akhirnya kami semua menjadi korban karena sudah memakan sate yang belum benar-benar matang karena itu kami semua mengeluh dan merasakan sakit kepala nyut 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 oke untuk pesan dan saran di video kali ini janganlah memakan apapun dengan porsi berlebihan karena bisa saja menimbulkan masalah yang tak pernah diinginkan selamat menikmati